Sebagai upaya melestarikan busana kebaya dan juga sekaligus sebagai upaya untuk mendaftarkan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia, 500 wanita di kota Semarang mengikuti parade kebaya nasional. Satu persatu wanita dengan berpakaian kebaya berlega kelega kelega seorang model. Perakaian busana wanita berkebaya ini menandai digelarnya parade kebaya nasional yang digelar di halaman balai kota Semarang. Tidak hanya menampilkan model kebaya tradisional, namun model kebaya modern pun juga banyak dipamerkan. Gelaran parade kebaya nasional ini diikuti sekitar 500 wanita dari berbagai profesi di kota Semarang dengan bertemakan kelana busana berbudaya. Ini kan tidak terlepas dukungan pemerintah daerah ya, kita harapkan apa yang dilaksanakan di Semarang bisa menjadi inspirasi di daerah lain untuk mendukung bagaimana yang menjadi tujuan hari ini ya untuk penetapan hari kebaya, demikian juga kebaya menuju UNESCO. Selain untuk melestarikan kebaya, parade kebaya nasional juga untuk mendukung ditetapkannya hari kebaya nasional. Kegiatan yang didukung penuh oleh pemerintah kota Semarang ini juga segalikus sebagai upaya untuk mendukung mendaftarkan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Sebagai bentuk komitmen, surat dukungan pengajuan hari kebaya nasional yang telah ditanda tangani diserahkan kepada tim nasional pengajuan menetapkan hari kebaya nasional. Kami ingin ikut berperan bahwa ada kelompok perempuan-perempuan hebat yang akan membawa pembaya ini sebagai warisan budaya Indonesia di UNESCO. Kemudian yang kedua, ini perlu dibagi buat sebuah roadmap ini. Kemarin dari Solo, Semarang, kemudian diminta untuk bisa menjadi bagian perjalanan ini. Kita siap. Bu Duti, pokoknya kita support. Kami sangat mengapresiasi atas support dari wali dan juga masyarakat Semarang untuk acara pada hari ini. Harapan kami ke depan, semoga apa yang kami cita-citakan hari kebaya nasional akan ada dan ditetapkan dan kemudian pendaftaran di UNESCO akan berjalan dengan lancar. Melalui parade kebaya diharapkan dapat menjadikan kebaya sebagai pusana yang dikemari kaum muda. Valentania, Semarang TV